Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salih-salihah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga salih-salihah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Pada pembelajaran tematik kali ini Kita masih mempelajari tema 2 Subtema 1 dengan materi organ pernafasan hewan dan manusia Di pertemuan ke-21 Pada kesempatan ini bersama Ibu Alif Kulandain Baik Salih-salihah Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Salih-salihah Sekarang coba perhatikan Ibu Alif ya Bu Alif sedang melakukan apa ya kira-kira Ada yang tahu? Ya, Bu Alif sedang bernafas Solih-salihah Kira-kira yang melakukan kegiatan bernafas siapa saja ya? Ya, ada manusia Dan ada hewan Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari pernafasan organ pernafasan hewan dan manusia Dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Setelah menyimak video pembelajaran Dan diharapkan peserta didik dapat Yang pertama dapat menyebutkan organ-organ pernafasan pada hewan Yang kedua dapat menyebutkan organ pernafasan pada manusia Yang ketiga dapat menyebutkan fungsi organ-organ yang pernafasan yang ada pada manusia Dan yang terakhir dapat menjelaskan cara kerja organ pernafasan pada manusia Solih-salihah Sebelum kita mempelajari nama-nama organ pernafasan pada hewan dan manusia Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian organ pernafasan dan sistem pernafasan Organ pernafasan adalah organ atau bagian tubuh yang membantu proses udara masuk atau keluar dari dalam saluran pernafasan Sistem pernafasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah Organ dan sistem pernafasan hewan berbeda-beda sesuai dengan jenis hewannya Berikut ini aku guru akan jelaskan satu per satu Yang pertama adalah cacing tanah, bahasa latinya adalah fermis Jika kalian pernah memegang cacing tanah Cacing tanah itu memiliki kulit yang lembab Karena cacing bernafas melalui permukaan kulit Kulit yang lembab, basah, dan berlendir ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara Jadi udara masuk melalui kulit Lalu oksigen dari udara diikat oleh hemoglogin dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh Kemudian munculnya zat pembakaran berupa karbon dioksida dan huap air yang dikeluarkan lagi melalui permukaan kulit Yang kedua adalah serangga, bahasa latinya adalah infekta Yang termasuk dalam serangga, contohnya adalah lebah, kupu-kupu, mengat, semut, laba-laba, dan sebagainya Sistem pernafasan lebah atau serangga adalah trachea Siapa yang pernah melihat serangga? Ada yang tahu trachea seperti apa? Trachea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan Cabang trachea disebut tracheola Trachea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ Serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang Yang ketiga adalah ikan, bahasa latinya adalah bisces Ikan bernafas dengan insang Coba kita lihat bentuk insangnya Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab Pada insang terdapat pembuluh darah Pembuluh darah yang halus ini berfungsi untuk menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah Yang berikutnya adalah amfibi Siapa yang tahu hewan amfibi? Ya, hewan amfibi adalah hewan apa ya? Betul sekali, hewan yang bisa hidup di dua alam Yaitu alam daratan dan air Contohnya adalah katak Katak adalah hewan yang istimewa solih-solihah Karena dia memiliki beberapa organ pernafasan Yang berbeda antara ketika dia menjadi kecebong dan menjadi katak Ketika Anda perhatikan Nah, kecebong itu berenang di air Jadi pernafasannya adalah insang Organ pernafasannya adalah insang Ketika menjadi katak dewasa Ia akan bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit Yang kelima adalah reptil Contohnya adalah ular Nah, reptil di sini tidak hanya ular ya Solih-solihah Tapi ada kadal, cicak, biawak, buaya, dan sebagainya Reptil bernafas dengan paru-paru Udara masuk melalui hidung Lalu ke batang tenggorokan Kemudian masuk ke paru-paru Paru-paru reptil terletak di rongga dada Dan dilindungi oleh tulang rusuk Yang keenam adalah burung atau aves Burung juga memiliki organ pernafasan yang spesial Dengan paru-paru yang terletak di rongga dada Udara masuk melalui hidung Lalu masuk ke trachea Dari trachea, sebagian ke paru-paru Dan sebagian lagi ke kanteng udara Kanteng udara adalah tempat untuk menyimpan udara Kenapa? Karena burung bernafas ketika sedang tidak terbang Jadi ketika burung diam Dia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya Yang kemudian disimpan di paru-paru Dan kanteng udara Tapi ketika burung terbang Burung tidak menghirup udara Jadi ketika terbang Burung mendapatkan oksigen dari kanteng udara Dari udara yang disimpan di kanteng udara ini Begitu bisa dipahami Yang ketujuh adalah mamalia Yang termasuk hewan mamalia itu banyak Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya Ada mamalia dibagi menjadi dua Ada mamalia darat dan mamalia air Mamalia darat contohnya Kambing, kuda, sapi, kerbau Sedangkan mamalia air Sedangkan mamalia air contohnya ada paus, duyung, dan lumba-lumba Jadi paus, duyung, dan lumba-lumba bukan termasuk jenis ikan Tapi mamalia Mamalia darat dan air bernafas menggunakan paru-paru Yang membedakan adalah Pada mamalia air Hidungnya dilengkapi dengan katup Jadi saat mamalia tersebut menyelam Katup yang dihidungnya akan menutup Mamalia air menuju ke permukaan air Katup hidungnya akan membuka Begitu Bisa dibahami ya Sistem penapasan manusia Terdiri dari rongga hidung Menuju faring Lalu ke laring Trachea, broncus, bronchiolus Menuju alveolus, dan paru-paru Ini adalah organ-organ tubuh Organ-organ pernafasan Yang dimiliki oleh manusia Dari rongga hidung hingga paru-paru Berikut ini akan bu guru jelaskan satu persatu Tentang organ pernafasan manusia Yang pertama adalah hidung Coba perhatikan Jadi udara dihirup melalui lubang hidung Di hidung ini ada rambut-rambut halus Untuk menyaring kotoran-kotoran Yang ketiga adalah laring Apakah itu laring? Laring atau tekak jakun Disinilah laring Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan Yang berbentuk kotak Di laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan-tabu Pita suara ini yang mengatur suara kita Jika pita suaranya tebal Maka suara yang dihasilkan berat Seperti suara laki-laki Ketika pita suara tipi Seperti perempuan Maka suara yang dihasilkan akan nyaring Yang keempat adalah trachea Apa itu trachea? Trachea adalah organ yang berbentuk pipa Di sepanjang bagian leher sampai ke dadanya Setelah laring ada trachea Ini dia trachea Trachea memiliki dinding yang tipis dan kaku Dan ada di dalam rongga yang bersilia Cilia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing Yang masuk melalui saluran pernafasan Yang kelima adalah broncus Broncus adalah percabangan dari trachea Setelah ini trachea Ada cabangnya Ini yang dinamakan broncus Broncus dibagian jadi dua Broncus kanan dan broncus kiri Broncus ini berfungsi sebagai jalannya udara Selanjutnya adalah bronchiolus Bronchiolus merupakan percabangan dari broncus Ini yang namanya bronchiolus Selanjutnya adalah alveolus Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Alveolus ini berbentuk gelembung-gelembung seperti buah anggur Nah ini jika batang yang ini namanya bronchiolus Nah gelembung-gelembung ini disebut alveolus Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Soli-soliha Jadi urutan sistem pernafasan manusia Yang pertama udara masuk melalui hidung Lalu diteruskan ke batang tenggorokan yang terdiri dari laring, faring, dan trachea Kemudian turun ke paru-paru Yang merupa broncus, bronchiolus, dan di alveolus Di dalam paru-paru oksigen diserap oleh pembuluh darah halus Dan sebaliknya karbon dioksida dari pembuluh darah emas Masuk ke paru-paru dan dibuang saat menghenduskan nafas Selanjutnya otot apakah yang bekerja ketika manusia bernafas? Siapa yang tahu? Ya dia adalah diafragma Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen Dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh Maka kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot Otot yang digunakan untuk bernafas adalah diafragma Diafragma terdapat di bagian bawah rongga dada Dan berbentuk seperti kubah Ini adalah bentuk diafragma manusia Di bagian dada bawahnya Jadi saat menghirup udara Perhatikan bagian udara masuk Saat menghirup udara Otot diafragma datar Tulang rusuk terangkat Dan paru-paru membesar Coba kalian praktikan menghirup udara Rasakan otot diafragma datar Tulang rusuk membesar Dan paru-paru membesar Maksudnya tulang rusuk terangkat Dan paru-paru membesar Ketika udara keluar Otot diafragma relaksasi atau melengkung Tulang rusuk mengendur Paru-paru mengecil Dan menghempuskan karbon dioksida Bisa dipahami ya soli-solihah Jadi soli-solihah Kesimpulan pembelajaran pada hari ini Yaitu Yang pertama organ pernafasan hewan Antara malin cacing tanah Pernafas dengan permukaan kulit Serangga dengan trachea Insang dimiliki oleh ikan Amfibi Ketika menjadi kecebong Bernafas dengan insang Lalu ketika menjadi katak Dia bernafas dengan paru-paru Dan kulit Reptil bernafas dengan paru-paru Dan burung bernafas dengan paru-paru Serta mamalia bernafas dengan paru-paru Yang kedua organ pernafasan manusia Meliputi rongga hidung Faring, laring, trachea, broncus Bronchiolus, alveolus, dan paru-paru Soli-solihah Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi Pada link Google Form berikut ini Link akan dibagikan di grup WA masing-masing kelas Ucapkan terima kasih Sudah menyimak video pembelajaran hari ini Bu guru berpesan Tetap sholat 5 waktu Tetap patuh pada orang tua Ya harus selalu patuh pada orang tua Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua Dan tetap semangat belajar Patuhi protokol kesehatan dimanapun Soli-solihah berada Sekali lagi bu guru ucapkan terima kasih Mari akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Bu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!